Sementara itu memirsa sebanyak 45 anggota DPRD Musi Banyuasin periode 2024-2029 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Silvi Aryani dan diadiri BJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Falevi. 42, Dedi Zulkarnain, Serjata Ekonomi, Partai Amanat Nasional. Ucapan sumpah jadi anggota DPRD. Sebanyak 45 anggota DPRD Muba periode 2024-2029 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Silvi Aryani. BJ Bupati Muba Sandi Falevi yang hadir dalam kegiatan pelantikan berharap dengan pelantikan anggota DPRD Muba ini. Pemerintah Kabupaten Muba bisa terus bekerja sama dengan baik antara legislatif, eksekutif demi kemajuan Kabupaten Muba. Sebagai sepanjang 45 anggota DPRD Kepesi Intervilling yang kemarin, ini itu itu pertensi sebelum, telah kita lakukan pada hari ini. Harapan kami semoga nanti bisa berkolaborasi bersama dengan baik dengan pemerintah daerah. Sehingga nanti kita dapat menyalakan pembangunan di Muba ini bisa lebih baik lagi. Kedepannya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD ini akan terjalan semakin solid. Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Muba menjelaskan, anggota Dewan terpilih yang dilantik terdiri dari 21 orang anggota lama dan 24 orang anggota Dewan yang baru, 6 di antaranya anggota Dewan perempuan. Seluruh Dewan selanjutnya bisa dapat bekerja untuk menyusun anggaran APBD tahun 2025 mendatang. Ucapan supaya janji anggota DPRD periode 2024-2029, jumlah anggota Dewan 45 orang, 21 anggota Dewan yang lama dan 24 orang anggota Dewan yang baru. Berapa orang anggota Dewan yang perempuan, Mbak? Yang perempuan ada 6 orang dari 4 partai, dari PKS, dari PKN, dari PKB. Pak, ini harapan Bapak setelah pelantikan ini mungkin dalam menjalani roda-roda pemerintahan ke depan? Jadi pelantikan ini tentunya menutup.